Halo, aku coba bahas pertanyaan teman kita yang lain, dia dari lulusan SMK, Rekayasa Perangkat Lunak. Di Depok ini juga banyak sih anak-anak SMK, aku belum sempat berkunjung ke sana juga. Jadi, bisa nggak dari SMK langsung jadi data engineer? Kemarin kami juga malah buat program untuk itu, makanya kalau teman-teman lihat di Notion, yang untuk data engineering, kami udah bikin kurikulumnya malah. Misalnya dari tamatan SMK, untuk jadi data engineering itu kan mostly berarti udah tahu programming sama tool, atau Python dan SQL, disini ada, aku bikin malah ini untuk yang data engineering. Nah, jadi bisa, jawabannya pasti bisa lah ya, maksudnya dari regardless kalian punya background apa, bisa. Terutama dari lulusan RPL. Nah, sekarang yang penting itu adalah apa sih yang harus dipelajarin lagi gitu kan. Berarti kalian harus belajar mengenai konsep tools-tools yang ada di big data gitu kan. Karena SMK kan tujuannya adalah siap kerja ya, jadi vocation gitu. Jadi, belajar tools-tools yang memang bisa digunakan untuk big data. Di sini ya paling kalian harus belajar tentang cloud lah ya, karena sekarang dipermudah dengan cloud. Terus, ini udah nggak relevan lagi, jadi nggak usah belajar hadup-hadup lagi sebenarnya. Kalian langsung pakai tools-tools kayak Spark dan yang kayak Dreamio, karena pakai SQL sama Python juga interface-nya akhir-akhirnya ya kan. Dan kalian bisa langsung belajar Airflow ya kan. Jadi, ini ada Spark. Di sini nanti kalian, Spark Apache ya kan, baru sama Dreamio kan. Spark itu kalian bisa pakai SQL, Dreamio kalian bisa pakai, eh Spark itu, oh iya Spark juga bisa SQL sama Python. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Dreamio. Punyaku. Dan juga Airflow. Kayaknya itu untuk di awal sudah cukup sih. Ya kan, kalau misalnya mau full code gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu ngoding, ya pakai approach yang code-nya aja. Kalau misalnya kalian memang pengen pakai tools, di sini juga aku ada bikin untuk pakai tools big data kayak talent gitu-gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di sini kalau nggak salah. Ya kan. Nah, ini-ini-ini. SMK big data no code, jadi nggak pakai code. Pakai talent atau yang lain lah ya. Misalnya kayak pentahu juga bisa. Atau AWS Data Glue, Data Studio ya kan. Yang kalau nggak salah itu dulu dibeli dari CDAP.io ya. Jadi, kalian bisa pakai-pakai tools yang memang benar-benar udah nggak perlu ngoding gitu. Jadi, jawabannya bisa. Tapi, kalian harus spend a lot of effort untuk catch up ya kan. Karena at the end ini tools sebenarnya. Tapi, untuk pakai Spark, kalian harus tahu functional programming. Ya kan. Untuk SQL ya, kalian harus tahu gimana how to join multiple table dan lain-lain lain. Ya kan, konsep dari relational algebra dan lain-lain lain. Tapi, biasanya konsep itu udah dilengkapin pada saat kalian belajar tools-tools ini gitu. Jadi, kalau di sini kan ada, kalau nggak salah, university. Nah, university.dream.io. Kalau di Spark dia, ini tutorialnya quite good sih. Dan dia nyediakan, nyediakan buku juga. Nah, ini yang Spark bisa belajar dari sini. Terus, yang Airflow kalian bisa belajar dari sini. Astronomer. Udah itu aja dulu. Ya kan. Masukin, pakai ELT, masukin ke Data Lake. Ya kan. Masuk, baru di query dari Dremio. Di olah-olah pakai Spark. Baru di, di otomat pakai Airflow. Untuk scheduler sama orchestration-nya. Itu, aku, aku rasa itu the first good step. Ya. Gitu. Oke. Jadi, jawabannya adalah bisa ya. Untuk Syaril Asis. Thank you. Selamat belajar. Memang waktunya, apa ya. Butuh waktu yang panjang, tapi at the end, kalian pasti bisa lah ya. Aku juga nggak langsung bisa dulu. Pasti panjang lah journey-nya ya. Tapi tetap semangat. Kalau ada yang memang nggak tahu, ya bikin kelompok belajar. Supaya nggak stress kerjain sendiri. Kan butuh temen juga. Kita makhluk sosial. Jadi, butuh bantuan dari orang-orang. Ada komunitas dan yang lain-lain. Kita ada data komunitas engineering kan. Jadi, join aja ke situ. Kalau misalnya ada yang nggak tahu. Feel free. Jangan takut. Thank you. See you on our channel. Bye. Bye.